Halo Juragan, jumpa lagi dengan kami dari oldtutorial.net Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara mengantisipasi Perlu dicatat ya, cara mengantisipasi lupa pola atau pin pada HP-HP OPPO seri terbaru ya Di sini sebagai contoh adalah OPPO A3S, kita cek about phone ya Di sini adalah OPPO A3S Namun ya, perlu diketahui metode ini berlaku untuk semua seri HP OPPO terbaru Jadi namanya juga mengantisipasi, berarti apa? Kita harus membuat sebuah kiat-kiat atau semacam tipstrik Bagaimana ketika kita nantinya lupa password atau lupa pin atau lupa pola pada HP-HP OPPO seri terbaru Agar bagaimana? Agar kita bisa melakukan recovery password Atau kita bisa melakukan reset password tanpa kehilangan data ya Ini penting ya Sekarang kita akan masuk ke akun ya Akun dan sinkronasi Nah ini Nah ini repot Sebenarnya tadi harusnya bahasa Indonesia ya Biar nggak susah ngomongnya bahasa Inggris Kita langsung pilih Google ya Di sini kita harus memastikan email ya Ingat ya, di sini kita harus menambahkan email At account Akun di sini adalah akun Google atau email ya Saya ulangi lagi Pastikan terkoneksi ke jaringan internet Baik via Wifi ataupun pakai kartu data ya Kita harus menambahkan sebuah email dari Google atau Gmail ya Perlu diketahui email itu juga kita tidak boleh sembarangan ya Jadi email yang benar-benar biasa kita pakai Biasa kita gunakan ya Jadi tidak boleh asal-asalan email ya Nah ini kita harus masukkan password dari email tersebut Ingat ya, emailnya dicatat Nah dikertas Dan juga passwordnya kemudian taruh di bawah kasur Suatu saat kalau agar lupakan tinggal buka kasurnya Dilihat oh ini emailnya Nah ini penting ya Soalnya sering sekali kita masukkan email Bahkan ada juga yang Istilahnya apa ya Pasrah bongkoan Pasrah bongkoan itu bahasnya saja apa ya Pokoknya terima beres Beli HP Tolong dikasih email juga Nah suruh counternya yang ngasih email Ya mungkin kalau counter itu peduli dengan pembeli Dia akan menuliskan email dan passwordnya Kalau tidak, nah ini juga nanti akan jadi masalah Oke ya Jadi yang perlu diingat adalah kita harus memasukkan email Dan email itu harus kita catat Ya harus kita catat Nah itu Kemudian setelah itu kita harus Namanya juga kita akan melakukan Apa namanya Melakukan Encrypsi Encrypsi itu mengunci lah Gampangkan yang ngomong Mengunci ya Kita akan mengunci Disini akan lock screen password Nah ini kan posisinya off Nah sekarang kita on kan Kemudian disini kita Bisa menggunakan Angka saja Atau order encryption method Artinya Kita bisa menggunakan Pola Atau gabungan antara pola dan Kok gabungan Nomor dan Dan apa Dan huruf ya Ini terserah Sekarang saya akan coba pakai pola saja ya Tadi ada Angka saja Atau pola saja Atau huruf dan angka Nah ini sekarang saya akan mencoba Melakukan Membuat pola baru Nah ini penting Email ini Email Kita harus masukkan email ya Sebenarnya tidak harus Namanya juga kiat-kiat Untuk mengantisipasi Berarti kita harus ya Namanya mengantisipasi adalah Menjaga bagaimana Jika suatu saat kita lupa Nah kita bisa Mereset ya Mereset Password atau PIN Ini dengan menggunakan email ini Jadi Usahakan email ini Ini adalah sama dengan email yang kita masukkan Pada pertama tadi ya Jadi diharuskan sama Sebenarnya tidak juga tidak masalah Tapi sebaiknya Disamakan saja ya Disamakan saja Nah kita klik disini Kemudian email address Sudah ditemukan Artinya sudah ditambahkan Maksudnya ya Nah kemudian Nah ini saya asumsikan Setahun kemudian Satu tahun kemudian Kayak film aja ya Setahun kemudian Nah ini kita lupa Wah ini tadi apa ya Passwordnya Kemarin itu saya bagaimana ya polanya Wah lupa ini Ini lupa Nah makanya Tadi kita harus Mencantumkan email Menulis email Di kertas Sama passwordnya Taruh di kasur Fungsinya ya ini Ya Forgot password Nah kita bisa memasukkan Email yang ada disini Kalau toh kita lupa Kita sudah punya catatan Ya Jadi kita harus Masukkan email Yang dulu pernah dimasukkan Jadi disini kan ada Email address C-O-N-T Bintang-bintang-bintang-bintang Nah ini memang Memang sengaja Tidak diperlihatkan Supaya apa Supaya Kita benar-benar ingat Ya Kita disuruh Ingat-ingat apa Kalau Kita lupa ya Makanya Tadi saya sejak awal Ngomong Harus apa Harus dicatat Nah Namanya juga Kiat-kiat Atau mengantisipasi ya Artinya Sedia payung sebelum hujan Berarti kan belum hujan Artinya seperti itu ya Kemudian Nah Kita ulang ya Kita forgot password Karena kita Kita apa namanya Kita lupa PIN-nya Atau polanya Kita masukkan email Sekarang ya Kita masukkan email Email Kalau kita lupa ya Makanya tadi Dicatat Kemudian kita ambil catatannya Lalu dimasukkan ke sini Sebentar nih Salah ini email Nulis Kita Masukkan email dulu ya Kita masukkan email dulu At G-mail Dot Com Ya Setelah Selesai Kita pilih Done Nah disini Akan ada kode Yang dikirim ke email Contoh akun Mi Nah ini aneh HP-nya Oppo Tapi email-nya Akun Mi Akun Mi Cloud Keren Ini namanya Saling apa ya Saling Tepos Lironek Jawa ini itu Saling menghargai Email-nya Akun Mi HP-nya Oppo Keren Oke sekarang Sekarang kita akan Buka email-nya Bisa di PC Atau bisa di HP lain Ya Intinya kita Akan diberi kode Yang Desain Atau dikirim ke Email yang sudah Kita masukkan tadi ya Makanya Penting sekali untuk Tidak lupa email Dan juga Tidak lupa passwordnya ya Makanya Dicatat Ya Sekali lagi Dicatat Nah sekarang Kode ini Ini kita masukkan ya Kode ini kita masukkan Ke HP Oppo-nya Kita masukkan ke HP Oppo-nya Sebentar Kita masukkan Loh Kok begini Bentar-bentar Kita masukkan ke HP Oppo-nya 9 95 95 Ya 95 1 8 3 3 Itu ya 3 3 Kemudian klik done Ya Loh 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 Ini harus mengulang Ini kayaknya ya Kok tampilannya tidak Seperti tadi ya Sebentar-sebentar Loh Namanya juga baru pertama ya Oh ya Tau saya Jadi kita harus Masukkan email ya Masukkan email lagi Kita ulang Kita ulangi Kita harus Memasukkan email Saya ulangi ya Kita harus Masukkan email Kita harus Masukkan emailnya Nah Setelah kita masukkan email Kemudian klik disini Nah, jangan sampai layar HP ini slip Kalau layar HP ini slip Dia akan kembali seperti tadi Tampilannya tidak verifikasi kode seperti ini Tapi akan terkunci seperti tadi Kemudian forgot password Nah, ini nanti tidak bisa Nah, ini sudah saya cek di emailnya Dia minta kode 204060 Kemudian klik done Nah, disini sekarang kita langsung Disuguhkan Kayak makanan saja disuguhkan Sekarang tampilannya adalah Kita memasukkan password baru Jadi terserah Ini bukan password yang kita lupa Kalau tadi kan kita pakai pola Sekarang kita coba pakai Angka saja ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah, ini adalah Password baru atau pola baru Atau pola baru Nah, ini sekarang sudah terbuka Dan kita tidak kehilangan data ya Makanya Tadi bahasnya adalah Mengantisipasi Lupa pola Ya Atau pin Pada HP-HP OPPO seri terbaru Karena apa? Ketika kita lupa pola Email juga kita lupa Nanti tidak ada jalan lain Kecuali melakukan flashing Sedangkan flashing itu sendiri Kita butuh akun Akun OPPO Sedangkan untuk akun OPPO ini Juga kita harus sewa Dan itu mahal ya Saya kira cukup sekian Kita jumpa dengan tutorial selanjutnya Selamat malam Sampai jumpa di video selanjutnya